Belajar Bahasa Indonesia yuk bersama Bumi Pertiwi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya Nah anak-anak kali ini kita akan belajar tentang kalimat majemuk setara Apa sih kalimat majemuk itu? Kalimat majemuk adalah kalimat yang menggabungkan dua atau lebih kalimat tunggal Lalu apa itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal adalah kalimat yang disusun oleh satu pola unsur lengkap Yaitu ada subjek, predikat, dan objek Perhatikan dua contoh kalimat berikut ini Yang pertama ada kalimat bu guru membacakan cerita Lalu ada kalimat bu guru membacakan cerita dan cici menyimak dengan seksama Nah pada kalimat yang pertama unsur-unsur pembentuknya adalah Subjek, predikat, dan objek Nah kalimat pertama ini merupakan contoh kalimat tunggal Karena hanya memiliki satu pola unsur yaitu subjek, predikat, dan objek Sedangkan pada kalimat kedua terdiri dari unsur S, P, O Kemudian ada kata dan yang merupakan konjungsi Lalu ada unsur S, P, K Nah disini ada dua unsur pola sehingga kalimat ini dinamakan kalimat majemuk Kemudian apa itu kalimat majemuk setara? Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang merupakan gabungan beberapa kalimat tunggal yang setara atau sejajar Kata hubung dalam kalimat majemuk setara antara lain Dan, lalu, kemudian, sedangkan, atau tetapi Kalimat majemuk setara dibedakan menjadi tiga Yaitu kalimat majemuk setara menggabungkan Kalimat majemuk setara bertentangan Dan, kalimat majemuk setara memilih Lalu, apa bedanya ya? Kalimat majemuk setara menggabungkan Artinya, menunjukkan dua hal yang digabungkan Atau pada saat bersamaan terjadinya Nah, ciri-cirinya menggunakan kata hubung atau konjungsi Dan, serta, lalu Contoh Ibu sedang memasak Kalimat tunggal pertama Ayah berangkat bekerja Kalimat tunggal kedua Lalu, saat kita gabungkan menjadi kalimat majemuk Menjadi, ibu sedang memasak Dan, ayah berangkat bekerja Contoh lainnya Rina sedang berlari Tanti sedang berlari Vina sedang berlari Di sini ada tiga kalimat tunggal Lalu, kita gabungkan menjadi kalimat majemuk Menjadi Rina, Tanti, serta Vina sedang berlari Contoh yang lain Ani, belajar matematika Ani, mengerjakan soal latihannya Jadi, ada dua kalimat tunggal Lalu, kalau kita gabungkan menjadi kalimat majemuk Menjadi Ani, belajar matematika Lalu, mengerjakan soal latihannya Jadi, terjadi atau menjadi kalimat majemuk Dengan konjungsi atau kata hubung lalu Selanjutnya, kalimat majemuk setara bertentangan Artinya, digunakan untuk menunjukkan Dua hal yang saling bertentangan Nah, ciri-cirinya Menggunakan konjungsi atau kata hubung Tetapi, sedangkan Contoh Kalimat tunggal pertama Citra, gemar, membaca Lalu, yang kedua Hani, gemar, menggambar Jadi, citra dan Hani ini Memiliki kegemaran yang berbeda Atau bertentangan Sehingga, kata konjungsinya Kita gunakan yang bertentangan Tetapi, atau sedangkan Sehingga, kalimat majemuknya menjadi Citra, gemar, membaca Sedangkan Hani, gemar, menggambar Berikutnya, yaitu Kalimat majemuk setara memilih Artinya, digunakan untuk memilih Dua hal atau lebih Ciri-ciri dari kalimat majemuk setara memilih Yaitu, menggunakan kata hubung Atau Contoh Cici bingung Ingin membeli buku tulis Kalimat tunggal yang kedua Cici bingung Ingin membeli buku gambar Jadi, disini ada Cici yang bingung memilih Memilih buku tulis Ataupun buku gambar Sehingga, kalimat majemuknya Menjadi Cici bingung Ingin membeli buku tulis Atau buku gambar Nah, bagaimana anak-anak? Apakah semakin jelas? Nah, berikutnya ada tugas untuk kalian Buatlah kalimat majemuk setara Dengan menggunakan kata hubung berikut ini Nah, terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini Semoga bermanfaat dan dapat membantu anak-anak semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih